Cara mengganti dinamo kipas angin kosmos 16SN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bergabung di channel Ares Solar Disini kami akan share banyak panduan untuk kita belajari bersama Mari kita kembangkan bersama channel ini Dengan cara subscribe, like, komen, dan share Selamat sore semuanya Pada sore hari ini kami mempunyai sebuah elektronik Yaitu kipas angin kosmos Yang dinamanya mati Jadi tidak bisa berputar Disini kami akan coba menggantinya dengan yang baru Kami sudah membeli yang baru melalui online Silahkan Anda beli saja Harganya sangat murah ya, sangat tercangkau Disini saya beli dengan harga kisaran di bawah Rp100.000 Ini adalah kipas angin kosmos 16SN Ini dinamonya Sudah mati total, tidak mau berputar Sebelumnya sudah kami cek screennya Ternyata tidak putus Dan juga kapasitornya Juga kapasitornya baik-baik saja Terus saya berkesimpulan yaitu dinamonya Dan saya langsung belikan Dan ini saya akan pasang dinamo barunya Kita lepas terlebih dahulu ya Jadi buat Anda yang mengalami masalah seperti ini Mungkin berputarnya lemot sekali ya Lambat sekali berputarnya Itu bisa juga disebabkan oleh kapasitornya Silahkan Anda ganti saja kapasitornya Jika Kipas angin Anda mati total Bisa juga disebabkan oleh screennya putus ya Tapi ini screennya saya cek itu masih normal Jadi saya akan ganti Dinamonya Karena saya curiga dengan dinamonya Karena kipas ini katanya full sekali Hampir 24 jam berputar Meskipun ini belum lama Sekitar 1 tahunan ini kipas angin Jadi tapi full berputarnya Oke kita buka terlebih dahulu ya Ini sistemnya soket Setelah bautnya kita lepas Kita soket saja seperti ini Oke nah ini adalah dinamonya Oke ini disini ada baut Kita lepas terlebih dahulu Oke buat Anda yang mau mengganti dinamonya sendiri Hati-hati ya Yang penting Anda perhatikan Saat Anda menonton sebuah panduan Caranya Anda perhatikan ya Oke Biar enggak salah Usahakan nonton panduan itu yang sesuai tipe Kipas angin Anda ya Oke ini sudah lepas Ini adalah dinamonya yang akan saya ganti Ini dinamonya aslinya Seperti ini Kita lepas lebih dahulu ini Oke nah ini di belakang sini ada baut lagi Kalau kita mau melepas Dinamo perlu kita lepas Ini kancingnya saja Oke Oke sip Kita lepas seperti ini Oke Nah ini adalah kabelnya Kabelnya perlu kita lepas lagi Kita pongkar terlebih dahulu ini Di belakang Ada baut yang perlu kita lepas lagi Untuk memasukkan kabel ini ya Kabel dinamo yang baru Oke Seperti biasa Mohon maaf jika terlalu berisik Karena banyak sepeda motor ya Rumah di pinggir jalan raya Jadi Kalau bikin tutorial itu Sering terceda-ceda Karena ada sepeda motor lewat Oke 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 Nah ini kabel-kabelnya perlu anda perhatikan ya Oke Hai kurang dengar posisi-posisinya kalau anda enggak paham tapi jangan khawatir nanti di apa jika Anda membeli onlinenya ada keterangannya kabel-kabelnya pada kabel-kabel dinamanya keterangan ini kabel untuk tombol nomor satu ini untuk kabel tombol nomor dua atau ini kabel untuk tombol nomor tiga jadi ada keterangannya Oke ini kita lepas saja untuk apa kabelnya ini sistemnya soketan ya jadi kita sok congkel saja seperti ini lalu kita tarik itu kancingnya jadi enggak pakai solderan lain kan pakai soket seperti kancing saja Oke nah seperti ini ini satu lagi belum git saya lepas Oke sip nah ini kabel yang terhubung langsung ini grun ya yang terhubung langsung dengan listrik Hai saklarnya ya ya Sekarang kita lepas saja langsung ini ada Hai pinsetnya ini ripetnya kita cobot terlebih dulu ini mengganggu hai 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 oke sip Hai seorang kita tarik saja ini Hai Kehni enggak kencang ya kita tarik aja lepas seperti ini Hai nah ini ini mengganggu sekali saya akan potong saja ini kabelnya karena ini 6 rusak jadi saya rusak sekalian enggak papa hai 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 Oke sip ini satu lagi Hai perlu dipotong saja hai 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 gesip Oke nah ini sudah terpotong Semua ya Ini celurnya perlu anda ingat tadi Jadi itu Di posisi Kapasitor ya terhubung Oke kita masukkan lagi Seperti tadi Oke sip Jadi silahkan rapikan lagi Sekarang saya akan pasang lagi Bautnya Jangan lupa Langsung saja kita baut Oke seperti ini Proses pemasangannya perlu anda perhatikan ya Nah Ini kita hubungan ke kapasitor Ini adalah Panas nyamuk ya Untuk hubat nyamuk Kita hubungkan ke kapasitor Ini saya kupas terlebih dahulu Menggunakan Solder Nah disini saya akan coba Buka sedikit ini Saya kupas sedikit untuk Kabel kapasitornya Saya akan solder Dari sini Jangan lupa ya kita solder lagi ini anda ditampilkan di kaki kapasitor mana saja gak apa-apa ya kabelnya jika anda dipasangin anda ada ini ya pemanas obat nyamuk oke seperti ini nah oke pemasangannya anda perlu perhatikan santai saja pelan-pelan ini kita kancing lagi ini kita terupkan dulu ya oke sip ini kita baut lagi oke jadi buat anda yang mau mengganti kipas angin sendiri ya jadi sangat mudah sekali seperti itu yang penting pada dasarnya jangan takut mencoba yang penting hati-hati karena ini ada tegangan listrik nantinya pas kita hubungan ke listrik oke 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 Oke, ini sudah berputar sesuai Coba ini saya cek untuk matur saat kipas angin berputar Apakah ini berfungsi Oke, ternyata berfungsi ya Kita pasang lagi, oh sorry ini kebalik Oke Kita trupkan lagi, kita pasang seperti tadi Oke, ini jangan lupa digeser Takutnya nanti kebentur kebesi ya Oke Jadi kita tutup lagi Kita mulai baut lagi Karena ini sudah selesai Kita memasang dinamonya Tinggal nanti kita hubungkan Untuk jalur listriknya Oke Pada video ini saya ada temannya saat mengambil gambar Jadi enak ya Saya ponakan ini yang ambil gambar Oke, sip Ini sudah kencang Sekarang posisi menyambung kabelnya Oke Nah, yang ini ground yang hitam Untuk dinamonya Dan yang slot nomor 1 Nomor 1 itu putih Yang ini yang putih Dan nomor 2 nya itu Kalau di tombol itu 2 Dan yang merahnya itu di posisi tombol 3 Oke Ini biar saya Apa Ujungnya saya solder terlebih dahulu Biar nanti Apa Apa Nempel di soketnya itu sempurna Oke Dikasih timah Kalau gue dikasih timah Buat anda Ya, nggak ada timah Ya, nggak apa-apa Yang penting kencang saja Oke Disini saya akan kasih timah sedikit Oke, sip Saya kasih timah semua ya Oke, sip Untuk video panduan lainnya tentang elektronik Silahkan anda tonton saja di channel kami Jadi di channel ini kami share apapun yang kami bisa ya Jadi jangan kaget jika ada Apa Anda melihat video kami ada nge-share Panduan Microsoft Word Atau panduan laptop Atau panduan elektronik Atau panduan tentang internet Karena kami Share apapun yang kami bisa Jadi Apapun yang kami bisa saya share Nah, ini kabel hitam Anda hubungkan ke Kabel listrik langsung ya Salah satunya Oke Kabel hitam ini adalah ground sebenarnya Jadi Anda hubungkan ke listrik langsung seperti ini Oke Ini kita kencangkan Itu kancingnya seperti itu ya Kalau bawaannya Nah, seperti ini Anda perhatikan Oke Sekarang kita pasang untuk Kabel yang tiga ini Kabel tiga dinamo ini Terlalu anda ingat tadi Nomor satu Yaitu warna putih ya Tombol nomor satu Warna putih Kita pasang Oke Jadi Ini enaknya Seperti ini ya Cuma soketan saja Oke Kita tekan saja Ini kancing langsung Mengancing sendiri ya Oke Nah, ini kencang Oke Sip Sekarang nomor duanya Yaitu warna hijau Warna biru Nah, untuk tiganya itu warna merah Ini semakin kencang Warna merah Silahkan anda rapikan lagi ya Pastikan kabelnya sudah Nge-rekat kencang Dan hati-hati jangan saling terhubung ya Tahu jangan ada yang saling terhubung Oke Oke Kita pasang lagi Nah, ini proses pemasangan kabelnya Sudah selesai ya Tinggal kita tutup Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kencangin lagi Oke, coba saya akan lakukan tes terlebih dahulu Apakah berputar di namanya Ini belum saya pasangin kipas ya Oke, ini berputar Ya, berputar ya Oke Semua tombol berfungsi Berfungsi dengan baik Oke Oke Coba kita pasangin kipas ya Untuk sementara Biar kelihat Ini di kameran Tidak terlalu kelihat Ada kencangan secukupnya saja Oke Oke, sip Ini berputar ya Kelihat ini kencang sekali Oke, ini semua tombol berfungsi Ini berhasil ya Oke, sip Oke, ini berputar sangat kencang sekali Sesuai keinginan Ini di namanya cukup bagus ya Padahal harganya Ya Murahan Tapi bukan murahan ya Oke Sosur-sosur awet Ini saya baru pertama kalinya Mengganti dinamo kipas angin Baru pernah mengganti ini Dan juga baru pertama kali saya Menyarepis sebuah kipas angin Oke Ini yang agak susah Masang jaringnya seperti ini Kalau sendirian itu agak susah ya Oke Jadi yang perlu anda ingat yaitu Sebelum anda mengganti dinamo kipas angin Saya ulangi lagi Silahkan anda cek Sekringnya terlebih dahulu Atau termo push Dan juga Kapasitornya Takutnya Terusaknya bukan dinamonya Melainkan dari kapasitor Atau mungkin sekringnya ya Jadi dua komponen tersebut Sering sekali Sebelum anda mengecek Atau Apa Mengganti Dinamo Sebaiknya anda cek komponen tersebut Karena Kalau yang lo sakit Sekring atau Itu Kapasitor itu lebih murah Kapasitor harganya paling 10 ribuan Untuk sekring juga Sekitar 3 ribuan ya Oke Ini sudah Jos sekali Sudah dipasang Tinggal jagang bawahnya Jadi Orangnya Tidak di bawah ya Untuk jawab bawahnya Bisa belok ke kiri Belok ke kanan Ini sempurna Oke Mungkin sampai disini saja Semoga bermanfaat Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mencoba